DPRD Provinsi Gorontalo mengelar rapat paripurna ke-159 dalam rangka penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo tahun sidang 2023-2024. DPRD Provinsi Gorontalo mengelar rapat paripurna ke-159 dalam rangka penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun sidang 2023-2024. Rapat berlangsung di ruang sidang utama dan dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Yusuf. Adapun rapat paripurna ini menjadi momen penting karena merupakan rapat terakhir bagi anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024. Ketua DPRD Paris Yusuf menyampaikan rangkuman kinerja yang telah dilakukan oleh pimpinan DPRD selama satu tahun terakhir. Laporan ini mencakup berbagai capaian, tantangan serta langkah-langkah strategis yang telah diambil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan di Provinsi Gorontalo. Itu terpagi atas, bagian yang tergantung pimpinan 25 kali, miris semuanya. Rapat pimpinan negatif dari fraksi 9 kali, banus 15 kali, komisi 141 kali. Komisi 1, tidak mencari tol. Komisi 2, 31 kali. Komisi 3, 32 kali. Komisi 4, 20 kali. Gampuan komisi 1 kali. Pakuan berbenar 4 kali. Marit-marit 21 kali. Perhormatan DPRD 6 kali. Konsultasi 2 kali. Pansus rencanaan peraturan daerah pengawasan pengawasan pengendalian peranggungan berapohon rapatnya 4 kali. Pansus rencanaan peraturan daerah pengawasan pengendalian peranggungan berapohon rapatnya 4 kali. Orientasi Jukit. Papan kali. Resi Sovietnya 1 kali. Dialon berarti 1 kali. Sospek. Dan 16 kali. Dan semua ini, waktu saya sekalian, itu yang telah kita lakukan. Dan tentunya, bagian dalam pertunjataan ini, itu bernakai kondisi-kondisi. Dan kondisi-kondisi, kita akan ketahui dalam maksimal atau maksimalan kapal. Hal-hal yang belum dimaksimalkan adalah tergantung daripada hasil-hasil daripada fungsi yang belum dipindah lagi kesalahan maksimal dan biar eksekutif. Dengan akan berakhirnya masa jabatan pada 9 September 2024, DPRD Provinsi Korontalo siap menjambut anggota-anggota baru yang akan mengembang tugas dalam periode berikutnya. Paris berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik dan kesejahteraan masyarakat Korontalo.